Tapi kalau kita bicara reksadana sebagai alternatif investasi ini Pak Putut, kan masyarakat tentu ingin juga tahu seberapa pasti dan seberapa besar gain yang bisa didapatkan dibandingkan mereka juga investasi di pasar modal. Dan mungkin bisa dijelaskan, sebenarnya kalau dari sisi mekanisme keuntungan yang bisa diraih, didapatkan oleh investor, seperti apa sih kalau kita masuk kendana investasi ke reksadana Pak Putut? Oke, jadi sebetulnya ya itu tadi, otomatis mungkin secara return itu akan berbeda dengan beli saham langsung. Tapi pada saat yang sama, teori investasi, high risk, high return gitu ya. Tapi ini kalau kita sebagai investor yang bijak istilahnya, kita di teori diversifikasi kita terapkan, otomatis investasi kita kita sebar. Nah, dengan reksadana ini otomatis apa? Investasi itu kita sebar ke, katakanlah 29 nama, jadi kalau XBNI istilahnya kita sebar ke 29, jadi secara risiko akan lebih kecil. Tapi pada saat yang sama, secara recent pun otomatis akan lebih kecil. Nah, cara pembeliannya seperti apa? Benefitnya bagaimana cara pembeliannya? Itu sama dengan beli saham biasa, di mana para investor, terutama investor paham, itu bisa langsung membeli melalui broker di pasar sekunder. Yang namanya XBNI atau XBES itu bisa langsung dibeli. Dan di situ ada istilahnya harga jual dan harga belinya seperti itu. Di mana investor sama dengan saham, mengikuti aturan pasar saham seperti itu. Itu bisa dilakukan di saham. Baik. Pak Putut, kita akan bahas nanti dengan adanya perkembangan indeks harga saham gabungan yang dalam 3 bulan betul-betul juga trendnya masih dalam positif. Akankah ini menjadi salah satu pendorong juga untuk memperbaiki kinerja dari reksadana? Tapi kita akan bahas di segmen berikut ya Pak Putut. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!